Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bismillahirrahmanirrahim Di sini kita berkontrol studi Pada perbuatan Pembangunan kesintian Kebijakan merdeka, belajar Pembangunan merdeka dan merdeka Pembangunan masyarakat berbasis Hasil penelitian dan kewarnaan Pembangunan kesintian Pembangunan judul penelitian Evaluasi implementasi program Persistensi mengajar Program studi pendidikan kurs Pembangunan dasar Fakultas Keduruan dan Dima Pendidikan Universitas Pendidikan Muhammad Yansorong Kami mewakili program studi Pada Fakultas Keduruan dan Dima Pendidikan Universitas Pendidikan Muhammad Yansorong Mengucapkan terima kasih Kepada Direkturat Jenderal Penelitian Ginggi Reset dan Teknologi Atas diberikannya Bantuan pendanaan Program penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dan penggunaan kepada masyarakat Berbasis penelitian dan peruang PAPDS Yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah Sejak tahun 2020 Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Jadi ukurannya Sebuah program kampus mengajar Yang didalamnya mahasiswa melakukan Asistensi mengajar dari sekolah-sekolah Program ini Menjadi program yang rutin Diimplementasikan oleh program studi Pendidikan guru sekolah dasar Namun sejauh ini Belum ada pendidikan yang melihat dampak Dan berfasal Oleh karena itu Dipandau perlu Untuk melakukan pendidikan evaluasi Program asistensi mengajar PAPDS Adanya pendidikan evaluasi ini Dalam rangka melihat output Atau outcome yang didapatkan Ini sangat penting Peneliti Agar dampak Atau manfaat dari asistensi Mengajar yang dilakukan oleh Mahasiswa secara mandiri Maupun kelompok Di lapangan dapat diketahui Dan menjadi animo Bagi mahasiswa berikutnya Jenis penelitian Yang digunakan dalam penelitian ini Adalah Jenis penelitian Ibuan tidak ditestriptif Menggunakan penelitian Sumber daya Yang dijadikan Subjek dalam penelitian ini Adalah Seluruh sumber daya manusia Di program studi PGSD Berhubungi mahasiswa Dosen Dan tenaga pendidikan Yang bertumbuhlah 1.180 pesponlet Teknik pengambilan data Yang digunakan Yaitu Subjek Wawancara Dan Dokumentasi Adapun teknik analisis data Yang digunakan dalam penelitian ini Adalah Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif Hasil penelitian Menunjukkan bahwa Pertama Pengetahuan mahasiswa Dosen Dan teknik Teknik Tentang kebijakan Merdeka Belajar kampus Merdeka Sangat berbeda Sejak ditetapkannya Kebijakan Merdeka Belajar kampus Merdeka Mereka 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 Banyak mendapatkan informasi Kebijakan MBKN Dari sosialisasi Yang dilakukan Kereka Mereka Baik Bicara Daring Mereka Yang kedua Kebijakan MBKN Di program Studi BGSD Telah disesuaikan Sejak ditetapkannya Kebijakan MBKN Oleh Kemdiput Kristek Secara umum Mahasiswa Dosen Dosen Tendik Menyatakan Dikulung Prodi BGSD Sudah sesuai Dengan BGKN Yang ketiga Dampak Dan manfaat Dari program Asisten Di belajar Sangat baik Bagi Mahasiswa Seperti Meningkatkan Subskill Mahasiswa Meningkatkan Kapasitas Mahasiswa Dan Terpentingnya Capaian Pembelajaran Di prodi BGSD Yang keempat Tingkat Rekomendasi Mahasiswa Dosen Dan Tendik Terkait Program Asistensi Mengajar Sangat tinggi Hal ini Dilihat dari Testimoni Testimoni Mahasiswa Dosen Dan Tendik Sangat merekomendasikan Program BGSD Yang kelima Tingkat Persiapan Prodi BGSD Sangat tinggi Mengimplementasikan Program Asistensi Mengajar Pada Angkatan Angkatan Berikutnya Dan Program MBKN Lainnya Berdasarkan Hasil penelitian Tersebut Hasil penelitian Ini dapat Bermanfaat Bagi mahasiswa Yang akan Mengambil Program Asistensi Di angkatan Berikutnya Dan Berfungsi Bagi Pemimpinan Dalam Mengambil Penjagaan Bagi mahasiswa Fakultas Dan Universitas Secara Umum Sekian Yang kami Maksudkan Semoga Hasil penelitian Bisa Bermanfaat Atas Perhatiannya Kami Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih